Halo Youtube, selamat datang di Vlogomobi Pada video kali ini kami jalan-jalan ke Nusa Penida Iya, karena lupa bawa topeng dan kacamata dan lain-lain peralatan ini Jadi kami ceritakan aja seperti ini Tapi footagenya lengkap, enang aja Perjalanan itu diawali di Pelabuhan Sanur Dan pelabuhan itu ternyata ramai sekali Karena ternyata setelah kita tanya-tanya nih Ternyata hari itu adalah hari Yang ada upacara adat gitu Iya, orang-orang pada pulang-pulang Dan pada balik ke Nusa Penida Ramai sekali Kita udah ragu-ragu tadi Yang ini naik, apa nggak usah aja ya Apa kita cari kapal lain yang sepi ya Apa gimana Pokoknya ragu-ragu banget deh hari itu Perjalanan dari pelabuhan ke kapalnya Jadi pelabuhan itu tidak memakai jetty atau dermaga atau apa Jadi kita harus nyelupin kaki ke air Untuk naik ke kapal Nah, untung kami pakai jana pendek Tapi banyak juga yang pakai jana panjang Tidak tahu akan nyelupin kaki di air Jadi kalau lewat pelabuhan Sanur Ingat pakai jana pendek Karena disitu nggak ada jetty-nya Jadi harus nyelupin kaki ke air Untuk ikan naik ke kapal Silahkan naik stepbook sama bugius 2 Nah, di atas kapalnya kami duduk di atas itu sebenarnya nggak boleh Jadi pas berangkat itu kucing-kucingan itu sama towernya pelabuhan Katanya boleh tapi di dalam Ya, kita sih di dalam duduknya Dalam di atas itu Jadi bisa nontonin Sebenarnya emang paling nyaman itu di atas Karena kenapa itu areanya kecil Jadi nggak rame-rame nungkruk sama orang lain gitu Terus kita dapat kayak pas di sebelah kaptennya Terus sebelahnya jendela kecil Iya, jadi itu nggak ada social distancing sama sekali Yang dibutuhkan memang saat itu udara yang terbuka Nah, kalau di bawah, di cabinnya Cabinnya itu sempit sekali Banyak orang Penuh sekali sepenuh-penuhnya Sampai kemarin ada yang di depan deck kapalnya Nggak sih? Yang di antara barang-barang Ada di fotonya Ada di antara deck barang-barang Dia duduk di tengah-tengah di antara deck barang-barang Ini lah, kasihan banget Dan hari itu Menurut kapten kapalnya Isinya kita dengerin tuh Dia calling-callingan sama si tawernya Isinya 70 penumpang Nggak tahu 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 Tapi anyway Kita Perjalanan kapal itu Satu jam Kurang lebih Menuju Nusa Penida Jadi katanya Perjalanan itu Normally Normalnya Itu 45 menit Cuma karena Kita ngelawan arus Jadi pas kita berangkat itu Perjalanan satu jam Sampai di Nusa Penida Ternyata Pelabuhannya Lebih baik Karena ada jetty Atau ada dermaganya Sehingga kaki tidak perlu basah Nggak ada jetty Aduh Untung pada pakai masker Pakai ini PSBB Nggak ada PSBB Maskernya pada turun-turunin Ya ada yang nggak pakai Heran Luar biasa Terus kami dijemput oleh Udah janjian memang Sama driver atau guide Atau driver namanya Driver guide Naik Avanza Ya sepertinya mobil terbaik Di sana Adalah Avanza Kenapa Karena Jalannya itu Semua sempit-sempit Bener-bener sempit Enggak ada jalan yang Besarnya Nusa Penida itu Isinya semuanya Jalan sempit Dan kalau diperhatiin Itu mobilnya Semua disitu putih Jarang banget Ketemu mobil berwarna lain Karena putih Cuma lihat sekali Itu mobil dari luar Tapi putih itu Karena dia Lebih menolak Panas Tidak menyerap panas Sehingga lebih Dingin Mungkin beda Satu sampai dua derajat Tapi lumayan Karena di Nusa Penida itu Sangat amat panas sekali Panasnya itu beda Nggak tahu kenapa Apa jaraknya lebih Depan matahari Atau mataharinya ada berapa Jadi Nusa Penida itu kan Sebagian besar Di bawahnya itu batu Itu memantulkan panas Ke atas lagi Jadi kita yang terpanggang Anyway Kita perjalanan itu Menuju ke Jalanan tanah Broken beach Ini memang jalan masuk Kayak gini Pantainya ya Iya Ada pantainya di bawahnya Ada pantainya Tapi nggak bisa turun ke bawah Karena nggak ada aksesnya Jadi kita cuma dari atas Lihat kayak ada batu yang gini Terus ada bolongan Ya itu keren sekali Keren Keren sekali Keren sekali Kemudian kami lanjutkan ke Angels Angels Bilabong Jadi dari dermaga ke broken beach Itu lumayan jauh Berapa lama yang kita Sejam kali ada Nggak ingat Udah ketiduran di mobil Tapi itu lama lah Pokoknya nggak nyampe-nyampe Terus abis itu Kalau dari broken beach Ke Angel Bilabong Itu kayaknya satu area Karena dekat Sebentar aja udah nyampe Ini adalah trip pertama kami Ke Nusa Penide Jadi bener-bener Tidak tahu apa isinya Ini namanya apa? Oh Angel Bilabong Ya ini Angels Bilabong ya Angel Bilabong itu Jadi dia kayak Griff ya Apa sih Tumpukan batu-batu Jadi kayak sekumpulan Batu-batu Cuman itu dia Kayak bisa diberenangin gitu Ada air Ada genangan airnya Tapi kalau lagi Tergantung airnya Pasti nggak tahu Surut tinggi airnya itu Jadi banyak orang Yang foto-foto berenang disitu Bagus sih Cuman untuk foto disitu tuh Turunnya perjuangan Karena harus Kayak yang lewatin Batu-batunya itu Itu yang kedua ya Iya Yang ada orang berenang Oh iya Iya Tapi kita Malas lah Untuk basa-basaan Jadi kita foto dari atas aja Karena mikirin janjinya Dan lain-lainnya Ribet Terus abis itu Kita ke Apa namanya itu Agak jauh Abis itu Oh nggak terlalu jauh ya Nggak jauh loh Namanya jauh Itu ke Itu yang ketidur Ke Kelingking Beach Kelingking Beach Kelingking Bisa turun Kalau mau turun Tapi karena kita di trip Jadi kayaknya Nggak sempat deh Untuk turun dan naik lagi Dan sedangkan Di situ panas banget Nggak pengen juga Jam 12 siang Kita di situ Nggak pengen juga Turun panas-panasan Dan naik lagi Tapi banyak banget Yang berenang di bawah Nggak banget sih Tapi ada lah Mungkin last stand 10 orang Oke Sudah lupa Abis dari Kelingking Beach itu Setelah kita naik Kita makan di Kayak warung gitu Warung dikasih nasi box Di Salah satu warung Di Kelingking Beach gitu Oke Itu jam 12 siang Sekitar jam 12 siang Sekitar jam 12 siang Kita sampai situ Oke Terus abis itu kita ke Nah Kita ke tujuan terakhir Tujuan terakhirnya itu Diamond Beach Oh iya Yang kali ini tangganya Lumayan banyak Cuman hanya banyak Kayak curam Dan ada bagian yang pakai tali Turunnya Diamond Beach itu Itu yang bisa turun ke bawah Kayaknya ini yang lagi Paling hip saat ini Di Indonesia peniga Jadi Karena katanya itu yang Penemuan terbaru gitu Kalau yang lain-lain tuh Kayaknya udah agak lama gitu Katanya Katanya Nggak tau juga sih Kita baru ketemu ya Jadi aksesnya mungkin Apa baru di hitnya Jadi itu lagi hits banget Dan banyak orang foto-foto Biasanya itu cewek-cewek pada foto Pakai dress cantik gitu Dan full makeup Aduh gak kebayang banget Hari itu udah males banget Udah gak niat banget Buat foto-foto Karena panas banget Sebenarnya bawa baju Tapi kayak bawa-bawa berapa Tapi karena udah panas banget Aduh udah gak niat banget Buat foto-foto Dan males buat ganti-ganti Karena panas banget Super melalah Dan keringetannya gobyos Jadi udah gak pengen ganti baju Gapengen foto gimana Tanggungnya cepet-cepet pulang Mandi Minum dingin Terus abis itu masuk kamar Selimutan di ACM Tapi indah sekali loh disitu Bagus sekali loh Kamu sih gak mau muter-muter Udah panas banget Gak kuat panasnya Daripada pincang Jadi indah sekali Tapi kalau untuk bawa anak-anak Kayaknya Tergantung anaknya umur berapa Kalau udah agak gede Bisa diajak naik turun tangga Oke Tapi kalau untuk anak kecil Kayaknya gak menyenangkan Sama sekali buat mereka Kita kebayang sih Kalau misalnya Bawa anak ke situ Pasti mereka udah protes semuanya Sepolnya gak nyampe situ Ternyata Kita konek sedang dengan lepet disini Selesai dari sana Kami kembali menuju ke pelabuhan Dan melihat keindahan Pulau Nusa Penidai ini Dari atas Jalanan berlikaliku Aduh luar biasa Keren sekali Dan kami baru mempelajari Bukan mempelajari sih sebenarnya Kami tanyakan ke drivernya Pendapatan utama di Nusa Penidai ini apa Sebenarnya orang-orang Ternyata adalah nelayan Yes Mereka jadi nelayan Dan pendapatan kedua itu adalah Rumput laut Bukan dari turism Jadi Masa pandemi ini Mungkin mereka tidak terlalu terganggu Karena turismnya itu Sebenarnya tidak terlalu banyak Padahal disini indah sekali Udah selesai semua tujuan kita Jadi tujuan kita itu empat Jadi sebenarnya Kalau ngambil tur-tur itu Mereka Biasanya punya dua Apa ya Menu lah Ada yang west Ada yang east Nggak tau West sama east Nah kita ngambil yang kombinasi Jadi perginya tuh Satu di ujung sini Satu di ujung sana Jadi lebih memakan waktu Daripada kalau cuma west doang Atau east doang Jadi kita cuma ngambil yang tempat-tempat Terbagusnya aja Nah Ternyata Kita masih punya waktu sisa Jadi kita selesai sekitar jam 2.30an Sedangkan kapal balik kita itu Baru jam Setengah 5 sore Tuh sebentar Kembali ke otomotif Itu Satu pulau SPBU cuma ada Tiga Dan namanya APMS Bukan SPBU Agen premium Dan minyak solar Atau apa gitu Dan entah kenapa Di sekitaran beginian Itu banyak yang jual Minyak eceran Yang jauh-jauh Malah nggak jual Oke kita punya spare waktu Nah karena itu Kita nyari tempat ngopi-ngopi Duduk-duduk cantik Gitu loh Santai-santai Nah kita tujuan pertamanya Tadinya ke decil Nusa Penidia Tapi ternyata Hari itu Mereka tutup Karena ada upacara keagamaan Nah Abis itu Kita cari-cari Cari-cari lagi Ketemulah si Koko Penida Gara titan Si Koko Penida ini buka Tapi cuma ada bule Satu grup bule Terus abis itu datang Satu grup bule lagi Sebenernya itu Kita punya spare waktu Sebenernya bukan Intinya itu gara-gara Kita nggak jalan-jalan Kita nggak santai-santai Kita foto-foto-foto Selesai Kabur Beneran cuma foto hopping Datang foto Selesai Udah Karena emang Nggak tahan banget Karena bener-bener Sangat amat Sangat kepanasan Jadi kayak Aduh cepetan deh Cepetan deh Gitu aja Iya nyesel Nggak bawa drone Tapi kalau bawa drone Pasti kamu nggak kuat nungguin ya Iya Karena panas banget Tapi anyway Abis itu selesai Dan kita pulang Kita balik naik feri lagi Jam 16.30 Dan kita banyak banget Ketemu orang Yang memang tadi pagi Naik feri yang sama Dan balik dengan naik feri yang sama Ya itu saja videonya Nusa Penida Balik hari Kata orang-orang Tidak recommended Karena capek Disana jauh-jauh Sebenernya nggak jauh sih Perjalanan mobilnya aja Lambat-lambat Karena jalanan naik kecil Bisa juga tuh Balik hari Bisa balik hari Tapi emang capek Dan kayaknya Jadi ngejar ke sana Kemarin gitu sih Iya Kalau bawa anak sih Nggak recommended banget Untuk balik hari Dan itu kayak cuman Bener-bener foto spot doang Anak kecil pasti Nggak bener-bener Anak kecil Bukan bawa anak Kalau anak gede Nggak apa-apa Gitu Nah itu saja videonya Jangan lupa tekan tombol Di pola ke atas Dan subscribe channel Motokmobi Dan mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video di seluruh dunia Melalui sosial media anda Agar seluruh dunia Tahu ada tempat yang indah Di Indonesia ini Yang namanya Nusa Penida Kamu nggak suruh subscribe channel Tantongmobi Ya channel Tantongmobi Ada juga Cuma ada dua video Apa satu video tuh Dua Terus nalas bikin lagi Ada Mobi Junior juga Mobi Junior itu Ya Itulah channel anak-anak Intinya Terima kasih telah menonton Bye Bye Oke Basa-basaan lagi Daya kaki Oke mentoknya segini Mundurnya kapalnya Nyelup kaki Udah pakai tanah pendek Masih digulung juga Tentu nggak ternas sana Untuk